Ini Pak Asep, Pak Rizal, Pak Pernawan, dan Pak Rustam Ini sebenarnya senior-senior saya semua ini Salam kenal Bapak-Bapak semuanya kita ngobrol-ngobrol siang ini Pak Ngobrol yang sangat asik ini membicarakan masalah keselamatan dan kesehatan Kalau mungkin perkenalan awal Pak, nama saya Yudhid Zardika Agusta background saya mechanical partai senior mesin Lalu nilai sebuahnya di bisnis administration di sekolah manajemen di CCTV tahun 2012 Sebelumnya saya bekerja di pelaguhan Krakato Steel di Jilbron Nah, bagaimana Bapak ketahui Krakato Steel ini di samping konflik baja Mereka punya pelaguhan khusus di Cigading Yang bisa melayani kapal-kapal sampai ukuran 200 ribu BWT atau 200 ribu ton Nah, saya masuk di sana 95 Tapi saya sudah resign di tahun 2017 Nah, selanjutnya dari itu saya bergabung dengan Ada badan usaha milik daerah di kota Jilbron Yang juga bergerak di bidang kepelaguhanan dan pemanduan kapal Nah, inilah yang pelaguhan mau dibangun yang baru disebut dengan pelaguhan warna kari Nah, kalau di luar dari itu ada job untuk menyusun master plan dan pengembangan pelaguhan Saya di rumah grup di daerah wajah negara Itu juga mereka akan membangun pelaguhan untuk menukung perawasan industri mereka Nah, jadi dari 95 itu diawali saya tadinya bergerak di pengamat bongkar muat Terus menjadi supervisor di kegiatan bongkar muatnya Terus naik akhirnya di tahun 2013 saya menjadi general manager di sana Untuk membidangi masalah safety, IT, dan sistem manajemen Ya, tapi ya langkah-langkah itu juga yang membuat saya resign Sehingga bergabung dengan perusahaan yang baru ini Juga masih di bidang kepelaguhanan Salah demikian ke awal perkenalan kita Pak Selanjutnya tentang kesehatan makan dan kesehatan kerja Saya pikir tentunya bapak-bapak yang sudah profesional dan bekerja di masing-masing bidangnya Sudah lebih mengetahui bahan-bahan ini di acara kita semua Pak Tinggal sekarang kita berbagi-bagi mungkin sedikit pengalaman bagaimana Tentang selamatan dan kesehatan kerja di pelaguhan Ya, sebagaimana diketahui pelaguhan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat komplek Ada bongkar muatnya di situ, ada penyandaran kapal Terus tentu juga ada bagian-bagian tentang pengelolaan perbudangan, transportasi Dan terutama adalah yang membedakannya dengan bidang pekerjaan lain adalah Wilayah kerjanya yang bertentuhan langsung dengan air atau bahkan di atas air Dengan kedalaman-kedalaman yang sudah memiliki potensi bahaya Yaitu pada umumnya pelaguhan-pelaguhan besar itu kedalamannya di atas minus 15 Bawah water spring atau di atas pada saat sungguh terendah Dalamnya saja sudah minus 15 Sehingga memang ada bagian-bagian dari ketelamatan dan kesehatan kerja Yang spesial untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimai bahaya-bahaya yang terjadi di pelaguhan Nah sebagai dasar-dasar K3 ini Bapak yang kami hormati Merupakan awal dari kita membicarakan tentang prinsip-prinsip K3 Bagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1970 Sudah begitu lama undang-undang ini berlaku di negara kita ini Dan mudah-mudahan memang tujuan utama dari K3 adalah Bagaimana memperayakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya Dengan meminimakan tingkat setelah tangan menjadi serendah Mengumum-umum tentang kesehatan Ada beberapa atau ada sesuatu yang boleh kita luluskan Banyak orang bicara bahwa yang disebut sehat itu adalah tidak sakit Nah pada saat saya menerima training ketiga awal Ketika tahun 2000-2001 Waktu itu tingkat betul saya instruktur yang bilang Apakah memang yang disebut sehat itu adalah tidak sakit Dan apakah yang disebut selamat itu yang penting adalah tidak celaka Nah di dalam hal ini memang menarik untuk kita diskusikan Ternyata yang disebut sehat itu bukan hanya sekedar tidak sakit Tetapi adalah berfungsinya secara maksimum semua fungsi-fungsi kesehatan di dalam tubuh kita Demikian juga keselamatan bukan hanya tidak ada celakaan kerja Tetapi adalah juga berfungsi dengan baiknya semua unsur-unsur dari suatu produksi atau jasa yang kita berikan Nah ada hal-hal yang mungkin agak lucu Ada pertanyaan mana yang lebih penting keselamatan dibanding dengan buang Nah banyak kita bilang selamat itu memang mahal Safety itu mahal Tetapi kalau kita celaka akan jauh lebih mahal Biaya yang kita keluarkan Dan bahkan mana yang lebih penting kesehatan atau kehormatan Nah saat itu saya ingat betul para peserta sempat berhenti di jarak Mana yang penting di kehormatan atau kehormatan Terus instrukturnya bilang begini Oke kita lihat kasus misalnya Maaf misalnya istri kita sakit Terus dibawa ke dokter Sakitnya dimana? Di bagian tubuh katanya dibawa ke dokter Dokter bilang apa? Coba buka bajunya Apakah kita marah? Enggak Terus selanjutnya Diperiksa Dipegang Habis itu dia minta bayaran Jadi kadangkala kesehatan juga bisa mengalahkan kehormatan Demikian pentingnya kesehatan dibanding dari hal-hal secara etika Maupun Bila mana kita tidak sehat Maka Unsur-unsur lain yang selama ini kita jaga Terpaksa kita abaikan untuk mencapai kesehatan Baik bapak-bapak yang kami hormati Selanjutnya mengenai dasar-dasar keselamatan ini Kita mungkin agak bicara tentang latar belakang Bukan hukum tujuan ketiga secara sekilas Dan definisinya Keselamatan Tentang silakan kerja Keselamatan kerja Tentang bagaimana menjadi keselakaan Kemendalian resiko Mungkin Tentang ketiga Maaf bapak-bapak Apakah slide ini terlihat jelas pak Slide ini jelas pak Tapi suaranya bergema pak Suaranya bergema Suaranya bergema Jelas pak Ya suaranya pakai apa saya ya Sekarang udah jelas pak Jelas pak jelas Oke oke baik Nah kita lihat latar belakang sejarah ketiga ini memang Dengan adanya revolusi industri Dimana dengan digunakannya Mulai digunakan tenaga mesin Lalu adanya Manajemen atau pengelolaan bahan baku Organisasi pekerja serta Timbulnya penyakit yang berhubungan dengan Pemajaman atau itu Apa exposure gitu ya pak ya Exposure itu pemajaman itu Seperti paparan dari Dari kegiatan-kegiatan produksi Sehingga mempengaruhi dari kesehatan pekerjaan Terutama adalah revolusi industri ini Dengan digunakannya tenaga-tenaga mesin Sebagaimana kita ketahui Dampak atau potensi-potensi bahaya Yang tadinya Belum terjadi saat Belum menggunakan tenaga mesin Dengan adanya revolusi industri Ditemukannya mesin kuat Ditemukannya mesin-mesin otomotif Sebenarnya itu Mempengaruhi dari Dampak-dampak yang terjadi akibat Pemajaman mesin itu Nah mungkin kita batasi tentang pelabuhan Apalagi kita bicara tentang pelabuhan Baik pelabuhan kontainer Maupun pelabuhan curah Atau pelabuhan dengan curah cair Kita mengetahui Itu lebih banyak Lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga mesin Dibanding dengan tenaga manusianya Berbeda dengan pelabuhan-pelabuhan tradisional Seperti misalnya di Kalau di daerah Bantu Ada di daerah Karamanku Atau di Sunda Kelapa Di Jakarta Kampesan ini Dimana buang karbon itu masih Menggunakan tenaga manusia Yang naik ke kampal Terus Dibawa oleh manusianya Pelabuhan-pelabuhan saat ini yang modern kita lihat adalah Sudah menggunakan peralatan-peralatan pelabuhan yang digerakkan dengan ada mekanikal Ada yang dengan tekanan seperti pompa-pompa IP dan segala macamnya Nah itu semua menjadikan memang safety dan healthy ini atau K3 ini Sesuatu yang sangat dinamis Dari hari ke hari dari pengalaman-pengalaman kita di pelabuhan Selalu ada prosedur yang harus kita perbaiki Itu adalah efek dari tadinya di awal identifikasi terhadap sumber bahaya itu Kita hanya melihat dari pengalaman selama ini Tapi begitu ada mesin yang baru Atau penambahan bahaya yang belum kita identifikasi Kita harus mengulang lagi identifikasi bahaya itu Supaya dia masuk sebagai bagian atau dampak penting yang harus kita kelola dan kita antisipasi Contohnya gini Pak Saya masih ingat pengalaman di pelabuhan kita Tadinya itu tidak tertikir oleh kita Bahwa tali kapal yang meredang dengan tiba-tiba Itu kalau rombak naik cuaca buruk tiba-tiba Tali kapal itu tiba-tiba putus Nah pantulan dari putusnya itu Itu bisa menyebabkan fatal terhadap orang yang berada di sekitar itu Nah dengan kejadian itu kita bikin Kita bikinlah garis aman di sekitar tambatan tali atau tambatan bolar itu Seperti itu jatuhnya Atau misalnya kalau dulu alat berat dimasukkan ke dalam palka kapal Misalnya kita bongkar Bongkar gigi besi Lalu alat berat kita masukkan ke dalam palkanya itu Untuk membantu bongkar muat Belum ada kejadian Bahwa alat berat itu bisa tertimun oleh Kargo atau barang yang Di sisi-sisi kapal itu atau di dalam palka itu Ternyata dalam kejadian tertentu dengan gerakan kapal, ayunan gelombang Itu biji besi yang berbentuk kelereng atau bentuk mutiran itu Itu bisa tiba-tiba runtuh Tentu akan menimbul alat berat itu di dalam palka Karena itu sangat bahaya Karena udara yang terbatas dan timbunan dari itu bisa menyebabkan operasinya tidak bisa bekerja dengan baik Nah ini contoh-contoh bagaimana penggunaan tenaga mesin Atau pun perubahan sistem kerja Atau adanya bahan baku yang ditemukan Metode baru dalam pengolahan bahan baku Itu akan bisa berpengaruh secara cepat atau dinamik terhadap perilaku atau aktivitas kita Terhadap kejadian-kejadian kecelakaan kerja Mungkin untuk kali ini ada yang perlu kita diskusikan Pak Wayu ini kita satu arah dulu atau langsung bisa tanya jawab Terserah bapak bisa dilempar ke forum atau searah dulu juga gak apa-apa Ya mungkin sampai disini dari mumpah bapak ada yang perlu kita diskusikan pak Apa saya lanjut dulu Mungkin lanjut dulu pak Baik, baik pak Itu latar belakangnya dari K3 ini pak Artinya simul pertanyaan apakah sebelum reproduksi industri ini Orang sudah bicara tentang K3 Tentu Saya pikir Pembicaraan tentang K3 mungkin sudah dimulai Tapi belum Dimanajemeni dengan Terstruktur dan Dan lebih sistematis terhadap K3 yang kita kenal sekarang Karena pada saat itu Sekali lagi seperti yang kami sampaikan tadi Belum dikenal orang bahaya-bahaya yang timbul dari Penggunaan-penggunaan mesin Mau pembahan baku yang baru yang ditemukan Sistem kerja massal yang Yang sekian banyak orang Terkumpul di satu tempat Mengoperasikan mesin-mesin Terus mulai juga penyakit-penyakit Mungkin belum ada Karena belum adanya Maksudnya penyakit yang diakibatkan kerja Belum terbentuk atau belum ada Karena belum adanya exposure Atau pengaruh-pengaruh dari pengoperasian masin mesin Maupun hitungan-penggunaan kerja Yang menghasilkan Bahan-bahan kimia Atau udara yang kotor dan segala macemnya Jadi memang baru Adanya K3 ini secara masif Diliharakan dalam Setelah adanya review Selanjutnya tadi Saya terlupa bilang tentang APD Alat bingung diri Atau safety device Kita lihat Juga mengikuti teknologi yang digunakan Kita mengenal sekarang Sebenarnya APD ini Atau safety Aparil ini Pak ya TPE personal Protection equipment ini Memang mengikuti dari Bahaya-bahaya yang perlu diantisipasi Berikut juga dengan perkembangan dari APD itu sendiri Mungkin di awal-awal dulu Sepatu belum ada yang diberi Diberi pelindung dari besi depannya Sebagian tunitnya Tapi dengan Adanya bahaya Kejatuhan benda-benda yang berat Akhirnya terpikir Untuk membuat Alat safety Untuk manusia Yang mempengaruhi Atau yang melindungi dari kapinya Dan juga Pengalaman di pelabuhan Saya Untuk Kita Menghindari Adanya Kobek Sepatu safety itu Dari benda-benda tajam Di bagian Ada beberapa tipe Sepatu Di bagian Dalam Antara Solnya itu Itu juga Dilingi dengan Plat Busi yang tipis Sehingga Kalau kita terinjak Paku atau apa Dia tidak akan Tembus ke kaki Pada umumnya kan Sepatu safety itu Pada umumnya Hanya pelindung depan Dan pelindung Kulitnya Tapi dengan adanya Kejadian ini Dipeerlukan juga Sepatu yang Anda pelindung Dari Dekanan Benat tajam Terus dari Pengaruh Musuh-musuh kimia Ada sepatu yang Khusus tahan asam Tahan korosif Yang kulitnya Tidak meleleh Atau tidak Tidak Terpengaruh Oleh alkohol Dan sebagainya Terus ada juga Yang Kalau kita bekerja Di kapal tanker Sepatunya Harus Anti-electric Statif Yang kalau dia Tergesek Dengan Dengan Besi atau Besok Tidak menghasilkan Statif Ini Perkembangan ketiga Selalu dinamis Dan kita tidak Tidak bisa Membayarkan bagaimana Kedepan Seiring Perkembangan Industrialisasi ini Mungkin Di masa mendatang Akan ditemukan lagi Saru tangan Yang lebih Sesuai Dengan Pekerjaan Terus mungkin Helm yang Memberikan Rasanya aman Tapi Tidak mengurangi Kemampuan dia Dalam Melindungi Kepala Dan sebagainya Nah Kalau kita lihat Teori-teori Yang berkembang Untuk K3 ini Yang dimulai dari Teori domino Nanti kita akan Bicara Ini Sangat simple Untuk bisa ini Bahwa Satu kejadian Itu akan Akan berefek Menimbulkan Renfetan Kejadian-kejadian Berikutnya Sampai nanti Kejadian Yang Ada kulminasi Dari Kejadian-kejadian Tersebut Lalu Teori ini Disempurnakan Oleh Berk Dengan teori Luas Kalsian Model Dan Selanjutnya Kebawahnya Kita Mengenal Kesini Ada ISO Pembert 2001 Tentang OSAS Tf3 Melalui T50 Yang di Indonesia Dan sebagainya Nah teori-teori Inilah yang Sebagai menjadi Dasar-dasar Dari ketiga Di Banyak negara Terutama negara-negara Industri Dan negara-negara Berkembang Bagaimana Mereka menerapkan Sistem Manajemen K3 Di maklumat ini Nah untuk Pelabuhan Bagaimana Kita ketahui Pelabung-pelabung Yang tergambung Di dalam IMU Atau International Organization Organization Yang juga Memiliki Standar-standar Tentang Barang-barang Berbahaya Mungkin nanti Hari Kedua Atau Hari Ketiga Bapak-bapak Tentu Dengan Barang-barang Berbahaya Di Pelabuhan Tentang Kelas-kelasnya Bagaimana Packing Membawanya Dan sebagainya Pelabuhan Juga Memiliki Standar Termasuk Bila Mana Suatu Pelabuhan Itu Memperkerjakan Lebih dari 100 Orang Maka Dia Wajib Untuk Menyikuti DNK3 Ada Bagaimana Yang Pernah Saya Halami Di Pelabuhan Kerana Tentu Agak Menarik Karena Bagian-bagian Dari Analisis Tentang Potensi Potensi Bahaya Itu Berbeda Dengan Bagaimana Di Industri Yang Pelabuhan Tapi Intinya Di Pelabuhan Memang Lebih Komplek Karena Pelabuhan Ini Adalah Multimoda Transportasi Dari Laut Kapal Ke Darat Dari Lalu Balik Lagi Ke Pelabuhan Jadi Komplek Nanti Kita Menkenai Bagaimana Manajemen K3 Di Pelabuhan Dan Tentu Berbeda Antara Pelabuhan Container Pelabuhan Curah Pelabuhan Multifumpus Akan Berbeda Dengan Penanganan Penanganan K3 Dibanding Dengan Satu Lain Walaupun Tentu Sebagai Dasar Dasarnya Sama Saja Yang Namanya K3 Terutama Adalah Adalah Identifikasi Bahaya Bagaimana Kita Analisis Potensi Potensinya Lalu Memunimai Akibat Untuk Dasar Hukum Bapak Bapak Yang Mematih Memang Di Indonesia Sudah Cukuplah Mungkin Dasar Hukum Ini Terutama Secara Konstitusi Dalam Seperti Hak Azazi Bagi Kemanusiaan Bahwa Tiap Negara Itu Tiap Warga Negara Berat Atas Pekerjaan Dan Pemhidupan Yang Layak Kata-kata Layak Ini Bisa Kita Artikan Adalah Layak Dari Sisi Alkat Dan Mertabat Kemanusiaan Itu Dan Juga Bagi Sisi Kesehatan Sehingga Kita Kenal Ada Pemata Mengatakan Apa Safety Is The Ultimate Humanism Safety Ini Bagaimana Kita Menghargai Kemanusiaan Setinggi Setinggi Terus Undang 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 Nomor 13 Tentang Tenaga Kerjaan Itu Bahwa Setiap Pekerja Atau Tariawan Atau Guru Itu Mempunyai Hak Untuk Mendapatkan Pelindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan Tentang Moral Dan Kesusilaan Untuk Pelakon Yang Sesuai Dengan Kesehatan Kita Lihat Keselamatan Kesehatan Berada Di Posisi Pertama Dari Hak Dari Orang Guru Atau Pekerja Di Dalam Suatu Pekerjaannya Nah Ini Juga Pemerintah Sudah Mengusahkan Tentang Apa Konvensi Ailum Atau Organisasi Bulu Sedunia Bahwa Kita Meratifikasi Atau Menuntakan Konvensi Perlindungan Perlindungan Guru Yang Disi Di Pasar 13 Dinyatakan Pengawas Ketanagaan Kerjaan Dalam hal ini Adalah Dari Birokrasi Misalnya Dari Disnaker Tempat Memiliki Kewenangan Untuk Mengambil Langkah-langkah Dengan Maksimum Membaiki Penyimpangan Yang Ditemui Dibangunan Tentang 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 Bagaimana Birokrasi Untuk Tentang Apakah Ada Apakah Ada Periodenya Segala macam Tentang Mungkin Mungkin Tidak Setiap Tahun Itu Bisa Dilakukan Audit Berupa Periodical Yang SMK3 Itu Kami juga Perusahaan Itu Wajib Untuk Memberikan Laporan Tentang Pelaksanaan Program-program Selamatkan Dan Terjahat Di tempat Mereka Kepada Pengawas Tenaga Kerjaan Hal ini Adalah Dinas Tenaga Kerja Setepat Ataupun Kondisi Nah Di sisi lain Apabila Terjadi Misalnya Kecelakaan Kerja Hari ini Kita sudah Tahu Perlu Ada Laporan Terhadap Untuk Kelindungan BPDES Jadi Memang Sebaiknya Diminta Atau Tidak Diminta Oleh Pengawas Tenaga Kerjaan Perusahaan Harus Menyampaikan Program Tentang Perlindungan Perlindungan Tenaga Kerjaan Dari Sisi Keselamatan Dan Kesehatannya Kepada Pengawas Tenaga Tenaga Sempat Itu Tapi Untuk Perusahaan Yang Melediki Dari Satu Orang Tadi Yang Sudah Wajib Menerapkan SMP3 Atau SMP3 Itu Jelas Setiap Tahun Ada Audit Dari Pemerintah Dan Nanti Akan Ada Kategori Kategori Atau Istilahnya Bendera Dari SMP3 Selamat Sehat Keselamatan Safe Kita Artikan Dengan Dua Hal Selamat Dan Kesehatan Itu Dengan Sendirinya Akan Meningkatkan Produktivitas Dari Kesehatan Itu Sendiri Ini Lolika Yang Memang Di Dalam Di Lapangan Kita Sendiri Seandainya Ada Pekerja Yang Tidak Fokus Atau Tidak Sehat Atau Dia Mengalami Kecilakan Kerja Produktivitas Dengan Sendirinya Akan Menurut Pertama Mungkin Kita Bisa Mencari Pengganti Dari Kerja Yang Sakit Atau Yang Cedera Ini Tapi Belum Tentu Kemampuan Dan Prolaktivitas Pengganti Ini Sama Yang Kedua Jelas Pengantian Tidak Bisa Dapat Menada Akan Ada Waktu Yang Bila Dan Jelas Prolaktivitas Ini Begitu Satu Tim Ada Yang Selatan Bisa Jadi Pada Hari Itu Tim Yang Berhamputan Dimana Pekerjaannya Tergantung Atas Keberadaan Tim Kerja Yang Lain Bisa Tidak Memenuhi Karge Dari Prolaktivitas Itu Pada Jadi Memang Keselamatan Ini Ujung-ujungnya Seperti Yang Sampaikan Tadi Mungkin Di awalnya Terlihat Seperti Mendatangkan Biaya Tapi Ujung-ujungnya Adalah Program Keselamatan Hidupan Kerja Melindungi Atau Menjaga Perusahaan Itu Untuk Tidak Kedua Biaya Yang Tidak Perlu Untuk Pendidikan Terus Menjamin Keselamatan Orang Lain Yang Berada Di Tempat Kerja Nah Ini Yang Paling Penting Juga Safety Ini Memang Tidak Bisa Dibatangkan Sendiri Setiap Kita Yang Ada Di Dalam Hukuman Itu Adalah Memiliki Kewenangan Atau Memiliki Kewajiban Kewajiban Untuk Menjaga Orang Lain Yang Berada Di Sekitar Kerja Jadi Makanya Dulu Berapa Perusahaan Yang Yang Sudah Menerapkan Standar Safety Yang Sesuai Dengan Standarnya Itu Persarapan Untuk Orang Lain Memasuki Area Kerja Adalah Bukan Untuk Membuat Seperti Prosedur Itu Menjadi Susah Biar Orang Tidak Masuk Tidak Tapi Lebih Banyak Disebabkan Oleh Untuk Melindungi Orang Itu Sediri Jangan Sampai Pada Saat Sudah Berada Di Tempat Kita Lalu Dia Melanggar Pengalaman Yang Bisa Kami Sharing Adalah Itu Pentingnya Bagaimana Kita Menginduksi Atau Safety Induction Di Awal Kepada Orang Baru Yang Masuk Di Tempat Kerja Kita Kita Memberikan Induksi Safety Induction Kita Sebutkan Bahaya-bahaya Yang Ada Di Tempat Kita Perhatikan Perlengkapan Keselamatan Yang Dia Gunakan Dan Juga Adalah Penyampaian Tentang Bila Mana Terjadi Keadaan Darurat Kemana Dia Harus Pergi Apa Yang Bisa Dihubungi Dan Bagaimana Hal-hal Yang Yang Lakukan Nah Ini Pada Awal Dulu Pengalaman Kami Sebelum Usaha Menerapkan SMK 3 Hal-hal Seperti Ini Tidak Tidak Dilakukan Karena Memang Waktu Itu Program Ketidaknya Belum Berjalan Di Akibatnya Itu Orang Yang Baru Masuk Itu Jadi Bingung Misalnya Kalau Ada Sesuatu Dia Kemana Harus Lalu Tidak Semua Orang Bisa Mokerasikan Alat-alat Pemanam Api Jadi Memang Selamatan Kerja Ini Bukan Hanya Terhadap Para Pekerjanya Atau Para Pimpinan Pimpinan Tempat Kerja Itu Tapi Adalah Juga Melindungi Orang Orang Lain Yang Mungkin Sedang Berada Di Tempat Kerja Dalam Atta Tunjungan Dalam Atta Mekan Dan Yang Ketiga Pera Pekerja Lalu Di Pera Pekerja Adalah Sumber Produksi Yang Dipakai Dan Digunakan Ini Kita Bicara Tentang Mesin-mesin Alat-alat Produksi Peralatan Peralatan Pendukung Termasuk Bedung-bedung Budang Dan Tempat Kita Bekerja Itu Adalah Agar Bisa Terus Digunakan Berfungsi Sebagaimana Adanya Dan Digunakan Secara Aman Dan Eficien Karena Apa Yang Dicelakan Kerja Bukan Hanya Sesuatu Yang Menimpa Para Pekerja Dan Orang Lain Tuga Terhadap Peralatan Peralatan Produksi Yang Ada Di Tempat Itu Yang Bila Mana Difungsikan Oleh Orang Yang Tidak Kompeten Atau Bukan Orang Yang Memiliki Pelakian Khusus Untuk Mau Peraktikan Itu Itu Akan Bisa Menyebabkan Kerusakan Di Alatnya Sendiri Dan Menyebabkan Bahaya Terhadap Orang Yang Berada Dicelakan Itu Bapak Utamanya Dari Tujuan Dari Undang Undang Nomor 1 70 Ini Meliputi Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Secara Menurut Terhadap Pekerja Dan Orang Lain Dan Keselamatan Terhadap Alat Alat Produksi Yang Ada Di Tempat Nah Tujuan Ketiga Sendiri Di Peningkatan Perlukan Kerja Terutama Adalah Bagaimana Mencegah Kecelakan Kerja Sampai Tingkat Yang Serendah Undahnya Kecelakan Kerja Itu Tidak Boleh Kalau Ditanya Orang Berapa Kecelakan Kerja Kita Harus Nol Jawabnya Tidak Bisa Kita Menyak Sampai Kecelakan Kerja Kita Mulai Dulu Ada Kecelakan Kerja Sekian Jam Baru Nanti Berhasil Jadi Dari Awal Saya ingat Pengalaman Di Selaguan Kereka Kutin Tahun 2000 Itu Kita Baru Menerapkan S3 Dari Awal Target Harus Dari Dan Ini Kalau Kita Lihat 4.323 Hari Tanpa Kecelakaan Tempat Waktu Kita Hampir Mencapai 10 Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Itu Akan Menjadi Nol Lagi Kalau Tiba Tiba Ada Kecelakaan Yang Menyebabkan Fatal Nah Kita Lihat Apa Si Kemungkinan Kecelakaan Kerja Di Pelabuhan Misalnya Perledakan Apakah Pergiatan Ini Apa Kejadian Ini Bisa Bisa Untuk Pelabuhan Pelabuhan Yang Memoperasikan Tengki-tengki Bertekanan Atau Misalnya Pelabuhan Pelabuhan Kinia Yang Bahan Bagunya Bisa Berubah Tekanannya Oleh Panas Matahari Oleh Oleh Pengaruh Pengaruh Di Sekitarnya Kebakaran Sudah Jelas Sekali Akan Ada Modul Khusus Nanti Kita Bajar Tentang Kebakaran Nah Pencemaran Lingkungan Bapak Ibu Ada Hal Yang Khas Di Pelabuhan Ini Di HMDG Code Tadi Atau Internasional Maritime Dangerous Code Bisa Saja Ada Benda-benda Yang Dia Tidak Berbau Tidak Berasa Tidak Berwarna Tetapi Sangat Bahaya Seperti Kondensar Dia Mudah Terbakar Tetapi Agak Susah Menentri Karena Dia Tidak Berwarna Pencemaran Lingkungan Ini Juga Bisa Disebutkan Limba Limba Atau Bahan-bahan Yang Dibongkar Buat Di Pelabuhan Yang Karena Sifatnya Dia Mencemari Lingkungan Misalnya Pernah Saya Pengalaman Itu Yang Iron Nicle Or Bahan-baku Nicle Yang Masih Menyakuin Tanah Dan Sukur Itu Kalau Tumpah Dari Terk Di Jalanan Kena Air Sedikit Langsung Bisa Berbentuk Kuning Atau Merah Dengan Degu Menkel Di Mana-mana Nah Juga Penyakit Akibat Kerja Di Pelabuhan Akan Lebih Banyak Karena Pelabuhan Itu Tempat Berkumpul Berbagai Macam Aktifitas Dan Berbagai Macam Sipu Orang Ada Sopir Ada Sipu Pekerja Buru Ada Mekanik Elektrik Dan Sebagainya Penyakit Akibat Kerja Ini Itulah Pentingnya Kita Untuk Melakukan Suatu Cek Di Awan Baik Terhadap Pekerja Terhadap Nah Ini Ada Hal Yang Menarik Di Masa Pandemi Ini Di Beberapa Pelabuhan Untuk Orang Yang Baru Masuk Dan Masuknya Belum Pernah Ke Tempat Itu Itu Diharus Untuk Membawa Tes Setidak-tidaknya Rapit Dari Rumah Kakit Independen Yang Menyatakan Bahwa Dia Non-reactive Terhadap COVID-19 Nah Ini Kita Tadi Dinamika Dari Dari Tangan K3 Ini Dan Di Tempat Saya Di Pelabuhan Wilmar Pun Saya Lihat Orang Masuk Harus Menunjukkan Juga Non-reactive Dari Rapid Pest Sehingga Dipastikan Dia Sudah Masuk Pelabuhan Itu Dipastikan Clear Ini Malah Sebelum Pandemi Ini Belum Terpikir Itu Ada Prosedur Seperti Itu Tapi Dengan Perkembangan Sekarang Bukan Hanya Jaga Jarak Susi Tangan Dan Pakai Masker Tetapi Memang Kita Memastikan Orang-orang Yang Memasuki Pelabuhan Itu Sudah Clear Dan Sebaliknya Karyawan-karyawan Dari Pelabuhan Itu Sendiri Terlebih Ketaui Ke Tempat Yang Zona Merah Pada Saat Pulang Sebelum Masuk Kerja Dia Harus Dirapit Untuk Memastikan Pada Saat Masuk Kerja Dia Baik Bapak Ibu Sudah Kita Lanjut Dulu Atau Kita Diskusi Ada Yang Perlu Kita Diskusikan Bapak 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 Ya Silahkan Kita Diskusi Bapak Ya Saya Dengan Aksep Darmawan Pak Kalau Kita Lihat Pak Kalau Misalkan Di Kelistrikan Ada Undang-undangnya Top Premiennya Nomor 12 Tahun 2015 Di Diwajibkan Untuk Adanya Ahli K3 Listrik Atau Teknisi K3 Listrik Sesuai Dengan Sesuai Dengan Apa Namanya Besarnya Atau Sesuai Dengan Tanggung jawabnya Di Di Perusahaan Itu Karena Pasti Ada Listrik Ada Berhubungan Dengan Kelistrikan Di depan Untuk K3 Pelabuhan Sendiri Apakah Ada Dasar Hukumnya Yang Spesifik Bahwa Di setiap Pelabuhan Diwajibkan Atau Diharuskan Ada Seorang Ahli K3 Untuk Pelabuhan Baik Pak Pertanyaan yang Sangat Bagus Sekali Memang Di Pelabuhan Ini Kita Kalau Undang-Undang Yang Khusus Untuk Pelabuhan Kan Undang-Undang Pelayaran Yang Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang Yang Tahun 2008 Terus Tentang Pelabuhannya PT 61 Tahun 2009 Kalau Mengenai K3 Yang Seperti Kami Sampaikan Tadi Berawal Dari Apakah Pelabuhan Itu Termasuk Di Dalam Yang Sudah Wajib Menerapkan SMK3 Kalau Jawabannya Dia Wajib Menerapkan SMK3 Maka Pelabuhan Itu Harus Membentuk Struktural K3 Berikut Dengan P2 K3 Dimana Sekretaris Dari P2 K3 Itu Wajib Sudah Ahli K3 Itu Satu Yang Kedua Di Khusus Pelabuhannya Sendiri Dengan Permen Nomor 15 Tahun 2000 Permen 51 Tahun 2015 Peraturan Menteri Perhubungan Untuk Pelabuhan Pelabuhan Yang Mengoperasikan Pelabuhan Umum Itu Wajib Ada Ahli Kepelabuhanan Nah Ahli Kepelabuhanan Itu Di Dalam Salah Satu Materi Untuk Sertifikasinya Itu Juga Wajib Mengenakan Tangka 3 Jadi Ada Dua Dua Kewajiban Dari Suatu Pelabuhan Itu Bila Mana Dia Sudah Wajib SMP3 Atau Mempekerjakan 100 Karya Menteri Dengan Sendirinya Dia Wajib Memiliki Ahli Kedidak Kalau Dia Mengoperasikan Pelabuhan Umum Atau Berbentuk BUP Badan Usaha Pelabuhan Maka Dia Wajib Memiliki Ahli Kepelabuhanan Yang Dengan Sendirinya Itu Adalah Ahli SEPI Karena Dia Tidak Mungkin Bisa Menjadi Ahli Kepelabuhanan Lalu Dia Tidak Memiliki Sertifikasi Di Dalam Matalah SEPI Nah Di Sisi Lain Banyak Sekali Memang Standar Standar Bukan Lupa Keahlian Tapi Standar Sertifikasi Di Masing-masing Misalnya Yang Bapak Bilang Tadi Kalau Pelabuhan Itu Mempekerjakan Elektrikan Seperti Pengalaman Saya Di Pelabuhan Kedeta Tertil Itu Kita Kan Ada Memiliki Jenset Memiliki Jenset Karena Untuk Cadangan Dari 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 Power Kita Itu Ya Wajib Jenset Itu Sendiri Harus Ada Sertifikasinya Orang Yang Mau Operasikan Yang Bertanggung jawab Tentas Jenset Itu Harus Menyikuti Spesialis K3 Listrik Itu Dengan Sendirinya Disamping Dengan JT Master JT Master Itu Adalah Petugas Khususus Yang Memiliki Keterampilan Khususus Untuk Kegiatan Penyadaran Dan Olagra Apali Pelabuhan Itu Juga Memiliki Sertifikasi JT Master Yang Di Dalam Mata Pelajaran JT Master Itu Menyangkut Tentang Serti Di Pelabuhan Jadi Banyak Kali Di Pelabuhan Ini Yang Seperti Bapak Inang Tadi Ada Pak Kalau Peraturannya Yang Mengenai Ahli Spesialis Di Pelabuhan Tadi Ada Di Undang Pelayaran Dan PP Tentang Pelabuhan Kalau Yang Wajib Di Dalam Undang Tenaga Kerja Mengenai Ahli-ahli Yang Apsi Satu Lagi Saya Sampaikan Hiperkes Bahkan Di Pelabuhan Yang Sudah Menerapkan Atau Wajib SMP3 Dia Harus Menyediakan Tenaga Hiperkes Yaitu Dokter Spesialis Ketenaga Kerjaan Itu Juga Wajib Menyediakan Atau Dokter Yang Sudah Mendapat Pendidikan Tentang Ketiga Dan Juga Menyediakan Misalnya Klinik Dengan Para Medis Yang Sudah Ahli Mengoperasikan Alak-alak Kesiapan Darurat Antara Membagi Tabung Oksigen Dan sebagainya Seperti itu Oke Terima kasih Pak Mungkin Kalau SMK3 Itu Memang Wajib Kenapa Biarpun Kurang Dari 100 Orang Kalau Dia Ada Potensi Bahaya Di Itu Wajib Masalah Pelabuhan Kita Ini Sebuah Fasilitas Untuk Yang Lain Jadi Tidak Berdiri Sendiri Jadi Misalnya Kita Perusahaan Solusi Bangun Indonesia Disitu Ada Fabrik Kita Punya Pelabuhan Kan Itu Pak SMK3 Mencabuk Bencabuk Pabrik Itu Bukan Hanya Pelabuhan Betul Disini Saya Ini Ingin Meyakinkan Saja Bagi Kami Bahwa Apa Namanya Ahli K3 Pelabuhan Ini Memang Harus Dibutuhkan Memang Harus Ada Menurut Undang-Undang Sehingga Kita Dengan Memang Ini Kita Mudah Mempertanggungjawabannya Sama Manajemen Memang Ahli K3 Ini Untuk Pemerintah Wajib Kita Ikuti Seperti Itu Pak Dan Kedepannya Kita Tahu Apa Kewenangan Kita Di Pelabuhan Sejauh Apa Kewenangan Kita Di Pelabuhan Sejauh Mana Ini Bisa Deklarkan Bahwa Pelabuhan Ini Sudah 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 Sesuai Dengan Peraturan Kita Punya Nah Saya Makanya Kami Disini Ikut Untuk Pelabuhan Apa Ahli K3 Pelabuhan Perhidup Ya Baik Pak Artinya Memang Kalau Pelabuhan Yang Mendukung Industri Istilah Sekarang Kan TUKS Terminat Untuk Kepentingan Sendiri Dimana Setiap Industri Itu Misalnya Di Pertambangan Atau Di Kehutanan Dimana Pelabuhan Itu Menjadi Salah Satu Bagian Supporting Atau Pendukung Dari Kegiatan Industri Itu Sendiri Nah Seperti kami Sampaikan Ke Bapak Tadi Di dalam Maupun Dia TUKS Kalaupun Yang Bapak Sampaikan Tidak Wajib SMK3 Misalnya Karena Belum 100 Orang Tapi Karena Kegiatan Yang Menyatu Dengan Kegiatan Industrinya Dia Menjadi Wajib Satu Yang Kedua Di Dalam Izin Pengoperasian Terminal Atau TUKS Itu Itu Jelas Disebutkan Bahwa Pihak Pengelola Pelabuhan Itu Wajib Menjaga Keselamatan Dan Keamanan Pelabuhan Jadi Keselamatan Al-Mahal Ini Memang Ditegaskan Kedalam Ahli Kepelabuhanan Tadi Dimana Yang Namanya Ahli Kepelabuhanan Itu Sudah Harus Dia Menjadi Ahli K3 Jadi Memang Dengan Sendirinya Setiap Pengoperasian Terminal Masuk Pelabuhan Dia Sudah Harus Memiliki Ahli Kepelabuhanan Yang Mencakup Sebagai Ahli K3 Itu Memang Bisa Dilihat Dari Itu Tadi Pak Permen 51 2015 Peraturan Menteri Perhubungan 51 Tahun 2015 Dan Di Dalam Izin Ininya Sendiri Kalau Bapak Di Terminal Tadi Yang Bapak Sampaikan Di Izin Yang Dikeluarkan Direktor Jenderal Perhubungan Laut Di Diktum Keempat Kalau Saya Tidak Tala Itu Akan Disebutkan Bahwa Pelabuhan Itu Wajib Memiliki Tenaga Yang Kompeten Di Dalam Pengoperasian Pelabuhan Dimana Itu Adalah Satunya Untuk Menjaga Keselamatan Dan Keamanan Pelabuhan Tapi Memang Kami Belum Belum Mendengar Atau Mengetahui Pak Untuk Pelabuhan Ini Ada Yang Seperti Listrik Dan Konstruksi Gitu Kalau Konstruksi Sama Listrik Sudah Jelas Ada Yang Namanya Spesialis Ketiga Listrik Ketiga Konstruksi Kalau Untuk Pelabuhan Ini Sesuai Dengan Kompetensi Yang Diperlukan Oleh Pelabuhan Itu Seperti Getty Master Badi Maka Dengan Sendirinya Dia Merupakan Spesialis Ketiga Di Bidang Oladrak Kapal Atau Kalau Kita Kenal Pilot Atau Pandu Itu Adalah Ahli Nautis Yang Memahami Atau Menguasai Tentang Aspek Selamatan Kerja Di Perairan Tapi Kalau Istilah Spesialis K3 Pelabuhan Itu Memang Belum Tersebut Dengan Jelas Di Dalam PP Tentang Pelabuhan Maupun Tentang Permen 51 Tadi Cuma Disebutkan Kompetensi Kompetensi Khusus Untuk Ahli Kepelabuhanan Itu Dia Harus Memahami Tentang Keselamatan Dan Keamanan Di Pelabuhan Gitu Ya Mungkin Nanti Kalau Saya Pikir Ini Kan Liding Sektor Di Di Snacker Pak Ya Kita Tidak Tahu Apakah Sudah Ada Undang Undang Nanti Terus Ada K3 Spesialis K3 Pelabuhan Oke Oke Silahkan Oke Kalau Jangan Demikian Kita Dapat Sertifikat Kompetensi Apa Di Atau Gimana Pak Ya Kalau Ini Berarti Kita Sertifikasi Artinya Ini K3 Yang Bahan Bahannya Khususnya Untuk K3 Pelabuhan Nah K3 Pelabuhan Ini Artinya Fokus Dari K3 Bukan Hanya K3 Secara Umum Tetapi Adalah K3 Untuk Memenuhi Sertifikasi Kompetensi Bekerja Di Pelabuhan Nah Seperti Saya Bilang Tadi Antara Ahli K3 Pelabuhan Dengan Ahli K3 Pelabuhan Itu Memang Hal Yang Berbeda Karena Kalau Ahli Kepelabuhan Itu Memang Ada Disebutkan Di Dalam PM Itu Untuk Kompetensi Bekerja Di Pelabuhan Tapi Kalau Menurut Hemat Saya Semua Tempat Pelabuhan Mereka 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 Itu Memiliki Ahli K3 Walaupun Memang Disebutnya Tetap Ahli K3 Umum Tetapi Lebih Banyak Dia Diberikan Materi Materi Tentang Keselamatan Dan Kesihapan Kerja Di Pelabuhan Saya Bikin Sertifikasi Yang Bisa Digunakan Tetap Ahli K3 Ahli K3 Ahli K3 Umum Kalaupun Ini Saya Diskusi Dulu Apakah Sudah Ada Sekarang Ini Sertifikasi Ahli K3 Pelabuhan Itu Yang Saya Belum Mengetahui Saya Itu Yang Kita Tanyakan Apakah Ahli K3 Pelabuhan Karena Kalau Ahli K3 Umum Kami Banyak Sertifikasi Ahli K3 Umum Mungkin Pengalaman Saya Waktu Kita Mengambil Ahli Kepelabunganan Maka Sertifikasi Ahli K3 Umum Tadi Menjadi Salah Satu Fokus Dari Pembelajaran Pengambilan Ahli Kepelabunganan Itu Karena Ahli K3 Umum Yang Kita Pelajari Sama Sekali Tidak Ada Menyakut Kepelabuhan Materinya Itu Tidak Ada Yang Mengenai Kepelabuhan Jadi Gimana Ini Hubungannya Dengan Ahli K3 Pelabuhan Apakah Seperti Yang Saya Bila Tadi Kita Harus Punya Kompetensi Inilah Sebagai Dasar Kita Bahwa Kita Sudah Kompetensi Kompetensi Atau Sudah Ditunjuk Sebagai Ahli K3 Pelabuhan Tadi Makanya Dengan Mengkuti Training Ini Kalau Menurut Saya Sebagai Ahli K3 Pelabuhan Nanti Ditunjuk Bisa Jadi Bapak Oleh Manajemen Apa Maksud Bapak Ditunjuk Oleh Pemerintah Biasanya Kalau Kompetensi Ada SKP Surat Penyukannya Di Pemerintah Betul Betul Kalau Ini Memang Ini Pak Wangyu Masih Terhubung Dengan Kita Ya Saya Saya Nanti Mungkin Konsultasi Dulu Dengan Ini Pak Dengan Masih Pak Masih Silahkan Pak Pak Ada Masukan Pak Masih Pak Nah Apakah Nanti Peserta Training Ini Akan Ada Sertifikasi Atau Penunjukan Dari Pemerintah Untuk Kali ketiga Pelabuhan Ini Pak Nanti Saya Konsultasikan Dengan Pak Waw Ya Pak Beli Yang Ahli Saya Admin Untuk Ini Pak Ya Mungkin Begitu Pak Ya Karena Saya Memang Belum Bisa Saya Menjawab Pertanyaan Itu Apakah Nanti Akan Ada Seperti Penunjukan Atau Kayak Ahli Ketiga Umum Itu Kan Ada Rencana Segala Majam Ada SK Iya Karena Yang Saya Tahu Mengikuti Training Ini Nantinya Akan Dapat Kompetensi Itu Ahli Ketiga Pelabuhan Gitu Pak Karena Terserang Aja Kalau Namanya Safety Ketiga Udah Udah Dan Sedang Kita Laksanakan Di Tempat Kita Udah Ngelotok Lih Pak Saya Pikir Semestinya Harus Semestinya Ada Semestinya Sudah Dipikirkan Oleh Penyegara Nanti Kita Tunjukkan Klarifikasi Dari Penyegara Tadi Yang Bertanya Pak 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 Saya Lebih Banyak Ke Materinya Pak Kalau Tentang SKP Terhadap Ahli Ketiga Pelabuhan Ini Gak apa-apa ya Bapak mohon menunggu Republikasi dari penyelenggara Mungkin peserta yang lain Bapak-bapak ada yang kita diskusikan Apa kita lanjut dulu Lanjut aja dulu Baik Ya Pak Wahyu ya Mohon dicatat yang pertanyaannya Sudah Pak, baik Pak Nah ini sekedar mengingatkan Pak Karena Bapak-bapak ini Sudah ahli ketiga semua Ya untuk menghindari Pengertian sudah jelas lah Intinya kita mengandalkan kerugian Dari kecelakaan kerja Terus kemampuan untuk Menidentifikasi dan menghilangkan Atau mengontrol risiko yang tidak bisa diterima Nah mungkin ini kita Dikusi sedikit Pak Kemampuan mengidentifikasi ini memang Sharing saja Mungkin tidak terlalu susah bagi kita Untuk melakukan kontrol atau Ada antisipasi terhadap Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Yang bisa menyebabkan kerjaan Tapi memang agak Agak perlu kita pikirkan bersama Bagaimana mendapatkan personal Yang dengan Dengan secara menyeluruh Bisa mengidentifikasikan Risiko atau potensi-potensi Potensi-potensi bahaya yang terjadi Nah seperti saya sampaikan tadi ke Bapak-bapak Kadang-kadang pada saat kita melakukan Identifikasi awal itu Tidak semua potensi bahaya itu Terpikir oleh kita Nah dikarenakan makanya selalu ada Prosedur kita yang mengenai Identifikasi itu Akan ada revisi-revisi dari hari ke hari Itu berkaitan dengan Ya kita temukan yang Metode-metode baru di dalam pekerjaan Atau terjadi lebih banyak Kejadian-kejadian baru Yang tadinya tidak ada di dalam Dengan identifikasi kita Jadi memang Suatu kesulitan juga Kadang-kadang Di perusahaan itu Orang kan harus dimukasi Atau promosi Atau pindah-pindah bagian Nah pengalaman saya sih Pada saat Seseorang yang sudah Dalam posisi Ahli ketiga Atau melakukan Pekerjaan yang di bagian ketiga Dengan bagus Terus untuk kepentingan karunia Dia pindah ke bagian yang lain Nah kita perlu lagi Orang baru lagi Untuk bisa Secara Apa Keahliannya untuk Menidentifikasikan lagi Melakukan risiko risiko Atau Mengaktifasi risiko-risiko terhadap Selatan kerja Nah inilah gunanya Memang Perlu kita ada Suatu tim Di perusahaan itu Tim yang bergerak Terus Link dengan Para manajer-manajer ini Yang lain Karena Tidak semuanya juga Bagian ketiga itu Bisa mengetahui persis Kebutuhan-kebutuhan Dari Prosedur yang Diterima Nah kalau Pengalaman saya dulu Banyak dapat Masukan dari Misalnya dari Manager maintenance Misalnya Pak Ini harus dibikin Tentang Tata cara Bagaimana Menyambung Wire Ukuran Satu in Misalnya Nah itu Karena ada kejadian Pada saat Kejadian penyambungan itu Ada yang Pangannya Celaka Atau yang lain-lainnya Nah tentu Di masing-masing Tempat Ini akan Akan Berbeda Tapi intinya Memang Diperlukan Keluusan Dari suatu Prosedur Atau instruksi kerja itu Sehingga dia bisa Dinamis Mengikuti Perkembangan-perkembangan Yang terjadi Di tempat kerja Nah di pelaguan juga Pak Identifikasi ini Khusus kita bicara Kalau tentang Umum Di pabrik Dan di Industri Tidak Sekomplek Atau Apa ya Seperti di pelaguan Karena pelaguan ini Kita juga harus bicara Tentang Bagaimana Menyatukan Atau Mempertemukan Prosedur Tidak Dengan prosedur Yang berlaku Di kapal Nah seperti Contoh Pak Penggunaan radio Pengalaman saya dulu Pak Pak Penggunaan radio HAT Ternyata Pada saat Kapal tanker Tertentu Dengan muatan Tertentu Itu persyaratan HAT yang digunakan Itu berbeda Dengan Kalau kita Naik ke kapal Yang bukan Kualifikasi Yang Tadi itu Misalnya Kalau kapal itu Membawa Katakanlah Bahan kimia Yang Tidak boleh Kalau radio Tidak diproteksi Dengan IS Sertifikat Nah itu Kita Oh ternyata Ini radio Yang boleh dibawa Ke kapal ini Hanya radio Jenis ini Kenapa Karena radio ini Dia tidak Memancarkan Katakanlah Sinyal-sinyal Listrik Yang bisa Membahayakan Seperti itu Bahkan Dulu pernah Kami Kedatangan kapal Yang membawa Radio Radio Aktif Waduh Itu lain Lagi Perkatannya Perkayanya Jadi Identifikasi Identifikasi Ini memang Kalau di Pelaguhan Akan Lebih Banyak Instruksi Instruksi Kerja Yang lebih Detail Karena Masing-masing Kegiatan Itu Benar-benar Lebih Spesifik Dibanding Kegiatan Lain Ini Kalau Saya Lihat Perbedaan Yang Ini Identifikasi Ini Antara Di Pelaguhan Dan Non Pelaguhan Dan Yang Kedua Rantai Pegiatan Di Pelaguhan Itu Memang Detail Masing-masingnya Misalnya Kita Bicara Tentang Bagaimana Bongkar Muat Katakanlah Besi Itu Kita Bedakan Besi Yang Ukuran Berapa Apakah Dia Berbentuk Pipa Berbentuk Plat Ataukah Dia Berbentuk Apa Gunungan Kalau Berbentuk Pipa Kita Bikin Lagi Instruksi Kerja Tentang Kalau Pakai Plak Ini Berarti Dia Pakai Spreeder Pakai Sling Sekian Kon Segala macam Seperti itu Pak Memang Menarik Di Pelaguhan Ini Semestinya Terkait Pertanya Pertanya Pak Asep Tadi Memang Sudah Harus Ada Mudah-mudahan Sudah Ada Spesialis Ketiga Pelaguhan Dan Saya Pikir Pelabuhannya Juga Dibedakan Untuk Pelabuhan Yang Mana Karena Berbeda Berbeda Sekali Antara Pelabuhan Kontainer Pelabuhan Curah Cair Pelabuhan Gas Pelabuhan Multipokus Karena Memang Karbonya Berbeda Banyak Kapalnya Tidunya Juga Berbeda Germaganya Jenisnya Juga Berbeda Jadi Ini Hal Yang Menarik Kita Bicarakan Intinya Adalah Kita Perlu Personal Atau Perlu Orang Yang Mampu Mengidentifikasikan Hal-hal Tersebut Dengan Detail Dan Harus Ada Tersedia Ruang Yang Cukup Untuk Memenuhi Dinamika Dari Adanya Alat Alat Baru Kejadian Kejadian Yang Baru Di Pelabuhan Nah Begitu Juga Dengan Kesehatan Derajat Peringkat Keadaan Fisik Dan Psikologis Yang Untuk Bekerja Di Pelabuhan Nah Kalau Fisik Mungkin Kita Mengenal Adanya General Check Up Sebagai Hal Yang Sebagai Apa Hal Hal Lain Yang Kita Ketahu Sama Secara Fisikologis Mungkin Kita Sharing Ada Juga Tingkat Kelelahan Tingkat Kelelahan Mental Yang Yang Terjadi Di Operator Yang Di Perhatikan Karena Mereka Bekerja Di Ketinggian Terus Paparan Demu Dari Bongkar Muat Atau Bahu Bisa Jadi Kita Bongkar Cargo Yang Aromanya Tidak Bagus Itu Tingkat Kelelahan Fisikologis Dari Operator Akan Lebih Cepat Dibanding Normal Nah Kalau Normanya Kita Mengenal Operator Setiap Empat Jam Dia Harus Istirahat Tapi Berbeda Halnya Dengan Kalau Operator Bekerja Di Pelaguan Dan Kebetulan Tingkat Sifat Dari Bongkar Muat Baik Dari Debu Dari Baunya Dari Bentuknya Dan Dari Cara Operasional Bisa Jadi Kita Robo Prosedur Bukan Sekali Empat Jam Mungkin Per Dua Jam Itu Operator Harus Istirahat Dulu Digantikan Oleh Temannya Jadi Memang Untuk Hal Ini Spesifik Belum Tentu Hal-hal Yang Berlaku Di Tempat Kerja Yang Lain Itu Berlaku Juga Di Pelabuhan Kita Lihat Kondisi Atau Seperti General Check Apa Pada Umumnya Mungkin Lakan Satu Tahun Tapi Untuk Pelabuhan Operator Operator Yang Sering Terpapar Oleh Umatan Yang Berlebu Mungkin Kita percepat Bahkan Bukan Per 6 Bulan Jadi Per 3 Bulan Sudah Diterisa Karena Hal-Hal Seperti Itu Tingkat Pemaparan Atau Pemajaman Tadi Akan Berbeda Dengan Orang-orang Yang Kerja Di Tentang Orang Dibandingkan Orang-orang Yang Kerja Di Lapangan Nah Mengenai Ketelakaan Kerja Ya Ini Definisi Aja Pak Kita Sudah Mengetahui Semua Sejadian Yang Tidak Dihinkan Yang Berkibat Sebenar Pada Manusia Terusakan Barang Terhadap Pekerja Atau Pencemaran Nah Ini Di Pelaguan Memang Biasanya Selalu Dilengkapi Suatu Pelaguan Itu Dengan Kalau Yang Pelaguan Pelaguan Kimia Ada Yang Namanya Wast Water Treatment Bagaimana Air Balas Atau Air Yang Tidak Dilihat Kapal Yang Tercampur Dengan Dengan Karat Dengan Inyak Itu Harus Kita Tempat Khusus Yang Bisa Mengelolanya Atau Terus Dibawa Ke Tempat Pengelolaan Yang Memang Khusus Kadang Terus Nah Juga Bisa Terjadi Seperti Kami Sampaikan Tadi Nanti Di Akhir Ini Kita Coba Berikan Sedikit Form Bagaimana Mengidentifikasi Bahaya-bahaya Yang Terjadi Penyakit Ini Biar Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja Tadi Pentingnya Dalam tarap Tentu Memang Sudah Ada Hiper S Di Petul Lagu Itu Karena Catatan-catatan Tentang Record Dari Kesehatan Karyawan Maupun Bekerja Itu Lebih Akan Teratur Bila Mana Ada Petugas Yang Difungsikan Sebagai Hiper S Atau Dokter Yang Mengerti Tentang Kesehatan Kerja Atau Kesehatan Kerja Di Kesehatan Karena Memang Kalau Tidak Ada Catatan Awal Kita Akan Susah Mengidentifikasi Apakah Orang Ini Sudah Sakit Beluan Atau Dia Sakit Karena Memang Kerja Karena Ada Dua Penyakit Akibat Kerja Ada Penyakit Akibat Hubungan Kerja Nah Dua Dua Ini Hanya Bisa Diidentifikasi Kalau Ada Catatan Awal Saat Karyawan Itu Masuk Karena Kan Bisa Saja Sebenarnya Rakit Itu Bukan Karena Bekerja Di Situ Tapi Memang Bawaan Dari Awal Ini Pentingnya Kita Bagaimana Mencatat Kondisi Kondisi Awal Dari Orang Karyawan Mampu Kamu Yang Masuk Untuk Bisa Mengetahui Secara Pasti Apakah Pekerjaan Pekerjaan Ini Yang Berpengaruh Terhadap Kesehatannya Atau Faktor Faktor Yang Lain Duluar Dari Pekerjaan Maupun Barang Barang Mampu Posedur Yang Ada Di Dalam Kita Nah Kalau Bahaya Pak Ini Tadi Sumber Bahaya Potensial Yang Perlu Juga Kemampuan Kita Mengidentifikasinya Melihat Apa Kira-kira Sumber Bahaya Yang Ada Yang Harus Kita Wafadai Berupa Bahan Kimia Bagian-bagian Mesin Selanjutnya Nanti Barang-bahan Kimia Ini Ataupun Bahan-bahan Non-kimia Tetapi Berbahaya Bapak 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 Akan Mendapatkannya Di IMDB Nanti Itu Untuk Pelaguhan Secara Internasional Sudah ada Ditusun Dengan Detail Apa Saja Itu Denger Atau Barang-barang Bahaya Di bidang Maritim Ada Dari Kelas 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 Identifikasi Contoh Contohnya Bagaimana Menghadapinya Bagaimana Menghadapinya Terkenal Bagaimana Untuk Memproteksinya Jadi Untuk Ini Memang Tertang Bahan-Bahan Berbahaya Ini Atau Barang-barang Berbahaya Kita Dikilahkan Denger Sebut Untuk Di Pelabuhan Dan Di Kapal Itu Sudah Rinci Dikeluarkan Oleh AMO Yang Kita Kenal Dengan Namanya AMG AMG Code Internasional Maritim Denger Sebut Yang Sudah Memang Berlakukan Di Semua Pelabuhan Pelabungan Kapal Yang Tergabung Dengan AMO Dan Juga Mungkin Sedikit Kami Buat Tentang Dari 2004 7 Juli 2004 Sebenarnya Dipiju Oleh Kejadian WTC WTC 11 September Untuk Keamanan Pun Di Pelabuhan Sekarang Sudah Ada Prosedur Khusus Yang Kita Ketena Dengan ISPS Internasional Security Port And Security Court Itu Memang Bagian Dari Di Amandement Solas Safety Of Life At Sea Di Chapter 9 Sehingga Menerbihkan Satu Ketentuan Khusus Tentang Keamanan Di Pelabuhan Artinya Inti Dari Potensi Potensi Tadi Yang Ada Di Pelabuhan Bahkan Sekarang Di Perluas Lagi Tentang Keamanannya Semuanya Itu Ada Di Bawah Sol Buku Besarnya Tentang Safety Of Life At Sea Tentang Keselamatan Tiwa Di Laut Di Kapal Dan Selanjutnya Tentang Kerusakan Atau Keputian 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 Produksi Keputian Produksi Keputian Kombinasi Dari Keputian Nah Misalnya Saya Untuk Harga Keputian Ini Kita Contohkan Kelihatan Enggak Pak Ini Slide Kelihatan Pak Misalnya kita Misalnya kita Misalnya kita sedikit Supaya gak ngantuk Misalnya bahaya fisik Kita lihat antara di industri Pelaguan kita bisa isi ekonomi Contoh bising, radiasi, suhu panas Pencahayaan fisik Kita bisa spesifiknya di tempat kita Di pelaguan kira-kira seperti apa Bisingnya Kalau saya contohkan Kalau di pelaguan Kerekatutu itu bising Terutama dari Kegiatan-kegiatan di workshop Karena disitu ada Pengelasan, gerinda Ada kegiatan pemotongan Pemotongan wajah Atau pemubutan Roda-roda gigi Segala macam Nah, menaik suhu panas Memang kalau di pelaguan Terutama Adanya juga Bekerja di ruang terbatas Contohnya tadi Di palka kapal Atau di dalam kompartemen kapal itu Itu sungguhnya di samping panas Tempatnya terbatas Terus Pencahayaannya juga kurang Nah, ini yang Berupa spesifiknya di pelaguan Nah, belum lagi Kalau Cuaca buruk gitu Pak Yan Bekerja di atas kapal itu Kapalnya goyang gitu Kalau pekerjanya tidak biasa Menghadapi alunan-alunan Belombang begitu Belum bekerja pun dia Sudah terpapar bahaya lain Misalnya bisa mabuk Bisa Itu berbeda dengan Yang Bahaya kimia D3 ini barang Bahaya dan lancun Sebetulnya kalau pelaguan-pelaguan yang Mengelola Bongkar buat batu garap Itu Memang perlu disediakan Tempat khusus Yang Dimana Angin tidak terpengaruh Bersakus itu Karena kita tahu kalau di pelaguan itu Angin pasti Pasti kencang Nah, kita bisa menempatkan Batu barang ini Di tempat Penumpukannya yang Apa Yang Yang tidak terpengaruh oleh angin Supaya Bahaya Atau dunia tidak kemenangan Terus itu Di pelaguan-pelaguan kimia Bisa jadi yang kami ataskan tadi Ada bahan-bahan kimia Yang benar-benar Tidak boleh Selama sekali ada api berbuka Maupun Peralatan Peralatan yang bisa menyebabkan Terjadinya Kebakaran Seperti dari Radio komunikasi Maupun dari Peralatan-peralatan yang Menyebabkan Pertikan api Nah, bisa juga bahaya biologi Pak Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar dulu Kalau untuk kapal-kapal Pembawa pemakanan Misalnya berasal dari negara yang sedang Apa dulu yang ada penyakit Misalnya Meku ya Tapi gila Dan sebagainya itu Pelaguan langsung Ini Pak Langsung Dan Dan Waktu pandemi ini Juga ditambah dengan karantina manusia Itu memang Pihak karantina Atau dari Departemen Kesehatan Atau dari Departemen Kesehatan Akan Akan memastikan dulu Kuru kapal itu Maupun barang yang dia bawa Maupun kondisi kapalnya sendiri Itu Sudah tidak membawa bahaya-bahaya biologi Termasuk juga ada namanya Di Apa itu Pelaguan itu derating Sertifikat Itu Di Indonesia kan lucu Itu sertifikat bebas tikus Jadi kapal-kapal itu Harus memiliki sertifikat itu Dari karantina Kalau dia Tidak lolos itu Kapal tidak boleh kandar Karena nanti bisa saja Dia membawa Tikusnya meniti Lewat tali kapal itu Atau sebaliknya juga Pihak kapal juga Akan meminta Sertifikat itu Dari pelaguan kita Karena dia takut juga Ada tikus dari pelaguan Dari darat yang naik Ke atas kapalnya Nah ini kalau kita lihat Tali-tali kapal itu Selalu dilindungi oleh Kayak Plak Bundaran itu Dia Mohon maaf Saya mungkin Ini lagi ingat aja Ya Mungkin Pak Yudi Sampaikan itu adalah Bagian-bagian yang Memang Menjadi aktivitas Rutin ya Di pelabuhan-pelabuhan Kita Terutama kami juga Seperti Di Longa Bahwa kita melayani Tersus Kita mengolah Tersus Di pelabuhan PTSPA Kegiatan-kegiatan Sebut Sepikir itu Adalah bagian-bagian Yang Menjadi Satu Apa Tentunya Perhatian ya Memang Dalam hal Keselamatan Saya kembali Pertanyaan Pak Saya tidak Clear Dengan apa Dengan Pak Asik Tadi ya Nah Sejauh Sejauh mana ya Wewenang kita Ini ya Atau Pertanyaan Sederhananya Siapa sih yang Berwenang Di dalam Memastikan Seperti kita Dulu Tadi Terhadap Muatan-muatan Berbahayakah Atau tidak Ya kan Apa Aspek-aspek Lain Seperti Asosoris Asosoris JT JT Yang hubungannya Dengan Sadaran Kapal Dan Sebagainya Ini Apakah kita Sebagai K3 Itu Yang punya Wewenang Untuk Bagaimana Memastikan Itu Tentu Dengan Kompetensi Apa Yang kita Miliki Ini Apakah Nanti Atau Setelah Kita Mendapatkan Pelab Ini Kita Dikuarkan Setikat Oh Kitalah Berwenang Untuk Memastikan Itu Semua Jadi Saya Tidak Melihat Itu Karena Sejauh Ini Yang kita Tahu Pengelolaannya Masih Kepada Kita Yang Berlaku Umum Aja Siapa Yang Di Pelabuhan Meskipun Dia Tidak Diringkapi Dengan Kompetensi Atau Sertifikasi Lika Tidak Ya Mungkin Saya Katakan Disini Di Loonga Ini Kita Sudah ISPS Saya Sebagai PPSO Tapi Jujur Saya Tidak Merasa Saya Atau Saya Tidak Dilengkapi Satu Ahli K3 Dalam Aling Tapi Yang Disayangkan Kita Di Pelabuhan Kita Tidak Mempunyai Hal Itu Yang Kita Miliki Sebagai Penguat Kita Adanya Sertifikasi Nah Kembali Ke Wenang Tadi Itu Apakah Kita Memang Yang Berwenang Itu Karena Sudah Mempunyai Ini Atau Bagaimana Atau Karena Saya Sebagai Pengurus Sebagai Yang Berkenjual Di Pelabuhan Itu Haja Perlu Dilengkapi Karena Terkait Dengan Sekarang Ada Regulasi Pemerintah Bahwa Pengelolaan Ini Harus Dimiliki Yang Wajib Yang Gak Wajib Apa Itu Mungkin Pak Yudi Yang Mungkin Saya Mungkin Belum Clear Baik Pak Yudi Tamahan Sebelum Melanjut Pak Kepertanyaan Pak Rusem Tadi Kita Memang Kepakayaan Pak Rusem Itu Udah Bertahun Tahun Di Pelabuhan Itu Ya Pak Dengan Segala Suka Dukanya Mungkin Kita Analogikan Seperti Ini Pak Mungkin Banyak Orang Bisa Pak Sepeda Motor Ya Pak Anak-anak Pun Banyak Bisa Sepeda Motor Ada Orang Yang Udah Alih Sepeda Motor Tapi Kan Kalau Udah Berhadapan Dengan Regulasi Itu Harus Punya SIM Surat Izin Mengumudi Kalau Berkendaraan Sekarang Sebagai Kita Sebagai Pekerja Di Pelabuhan SIM Apa Aja Si Yang Harus Kita Penuhi Berdasarkan Dengan Ketentuan Dari Pemerintah Jadi Pada Dasarnya Kita Tidak Ingin Kita Tidak Ingin Apa Namanya Tidak Ingin Apa Namanya Atau Gini Pak Kita Ingin Mengikuti Aturan Pemerintah Sebagai Perusahaan Yang Sebagai Perusahaan Yang Sama Pemerintah Kita Ingin Mengikuti Semua Peraturan Pemerintah Termasuk Ini Pak Rusam Sudah bertahun-tahun Di Pelabuhan Tapi yang namanya Misalkan Ahli K3 Yang berhubungan Dengan Pelabuhan Beliau belum punya Seperti itu Makanya disini Kita Usuhkan ke Manajemen Ingin Ikut Pelatihan Ahli K3 Pelabuhan Dan Kebetulan Dari Wang Konsultan Menyangkupinya Seperti ini Itu Ekspetasi Kami Sebetulnya Ya Pak Baik Kalau Mengenai Tugas-tugas Pemerintahan Tadi Pak Saya jawab dulu Yang tentang Karantina Tadi kan Kita memang Mengenai Ada CIP Karantin Imigrasi Custom Imigrasi Karantin Kalau itu Memang Tugas Pemerintah Atau Kewenangan Pemerintah Untuk Memastikan Itu Nah Terkait Dengan Dengan Kegiatan-kegiatan Atau Kondisi-kondisi Yang harus Dijaga Tadi Mungkin Bagaimana Saya Sampaikan Di awal Kita Ambil Ketentuan Awal Tentang Bagaimana Izin Suatu TUKS Atau TERSUS Atau BUB Itu Dikeluarkan Dimana Kewenangan Sekaligus Sekaligus Hak Untuk Mencapai Kondisi-kondisi Safety Dan aman Di pelaguan itu Itu adalah Kewenangan Dari Kepala TUKS Atau TERSUS Tersebut Nah Pada umumnya Walaupun Ada Industri Yang Membawahi Dari TUKS Itu Tetap Saja Akan Dipunjuk Seseorang Yang Untuk Menjadi Kepala TERSUS Atau Kepala TUKS Nah Ketentuannya Pada saat Penunjukan itu Setidak-tidaknya Dia harus Alinautis Atau Pendidikannya Tata Laksana Niaga Yang sudah Berpengalaman Nah Sebagaimana Kita ketahui Pak Kalau Dia sudah Alinautika Atau Tata Laksana Itu tadi Atau Alika Pelabuhanan Dengan Otomatis Di Berbagai Itu Sudah Mencakup Tentang Pelajaran-pelajaran Tentang Safety Di Pelabuhan Dan Ditambah Lagi Sekarang Yang PFSO Facility Officer Itu Merupakan Spesialis Khusus Bidang Keamanan Pelabuhan Nah Apakah Training Ini Berikut Nanti Sertifikasinya Akan Membuat Seseorang Berwenang Untuk Melakukan Hal Itu Di Pelabuhan Kalau Jawaban Saya Yang diperlukan Dulu Adalah SK Dari Pimpinan Perusahaan Bapak Sebagaimana Pengalaman Saya Dulu Ada Yang Namanya SK Penunjukan Safety Officer Nah Di Apa Batasan Batasan Kewenangan Kita Kalau Misalnya Saya Bawakan Ke Pengalaman Saya Itu Bahkan Kita Bisa Menghentikan Pekerjaan Yang Dilakukan Misalnya Oleh Bagian Lain Kalau Di Dalam Penilaian Kita Itu Tidak Aman Itu Terlepas Dari Kita Punya Sertifikasi Atau Tidak Tapi Kalau Kita Punya SK Dari Pimpinan Kita Atau Dari Pimpinan Pelabuhan Atau Pimpinan Perusahaan Itu SK Itulah Yang Membuat Kita Berwenang Pak Oke Maksud Saya Tentu Maaf Saya Lanjutkan Tentu Pimpinan Kita Membuat SK Itu Dia Akan Melihat Juga Kompetensi Apa Yang Kita Miliki Kan Begitu Pak Tidak Serta Merta Mereka Wah Ini Si Anu Tunjuk Jadi Safety Officer Gak Mungkin Begitu Pasti Dia Melihat Kompetensi Yang Kita Ya Pak Silahkan Oke Pak Baik Yang Seperti Bapak Sampaikan Benar Pak Kita Sebagai Kalau di SBA SBA Ini Kita Ditujuh Sebagai Area Owner Area Owner Itu Bermana Bertanggung Jawab Terhadap Safety Operasional Di Arah Itu Dalam Rangka Ini Kita Dalam Rangka Melengkapi Tadi Pak Ya Karena Keilmuan Kita Yang Didapat Ini Kan Dari Berdasarkan Pengalaman Berdasarkan Saring Sama Orang Kan Itu Pak Dengan Adanya Pelatihan Ini Kita Harapkan Ada Ilmu Yang Baru Yang Berdasarkan Dengan Ketentuan Hukum Sehingga Kita Dalam Melakukan Pekerjaan Kita Itu Berlandaskan Dengan Dengan Ilmu Ini Atau Dengan Hukum Ini Seperti Itu Pak Jadi Ada Dasarnya Kita Oh Ini Tidak Boleh Kenapa Kamu Tidak Boleh Dari Mana Dasarnya Seperti Pertanyaan Seperti Itu Kadang Muncul Tapi Kalau Kita Tentang Ilmunya Sudah Dasarnya Dan Kita Berwenang Untuk Itu Kita Mungkin Lebih Enak Dalam Menjalankan Melaksanakan Kejadian Kita Ya Baik Boleh Tambah Pak Yudi Ya Silahkan Pak Maaf Sebelumnya Kalau Untuk Background Kesafetian Saya Rasa Disini Seluruh Pesertanya Sudah Memiliki Sertifikasi K3 Pak Mungkin Dari Pak Rustam Ya Mungkin Yang Hanya Ingin Lebih Spesifik Ke Pelabuhan Dalam Artian Daripada Ambil K3 Seperti Yang Dianformasikan Pak Asep Tadi Sepertinya Lebih Mengenah Apabila Langsung Ambil Ke Jurusan Atau Spesifikasinya Ke Pelabuhan Jadi Tidak Bekali Dengan Harapan Ada Suatu Wenang Yang Ditunjuk Langsung Oleh Pemerintah Dalam Hal Ini Kita Tidak Harus Sebagai Orang Yang Otorize Atau Punya SK Khusus Tapi Siapapun Yang Melihat Mengetahui Kondisi Itu Tidak Aman Punya Hak Punya Kewajiban Untuk Menghentikan Pekerjaan Itu Guna Direview Bersama Seperti itu Pak Mungkin Masukkan Aja Metode Pembelajaran Karena ini Training Untuk Sertifikasi Nanti Kita Follow Up Ke Training Center Karena Harapan Kita Semua Duduk Di Sini Komplian Tetap Dapat Kita Pak Jadi Kita Dasar Bekerja Di Pelabuhan Ini Sudah Mengantongi Komplian Karena Sebelum Kita Ikut Training Ini Rata-rata Sudah Punya K3 Umum Mungkin Beberapa Teman Yang Ada Di Sait Masing Malah Punya Yang Migas Sama Elektrik Mungkin Metodenya Lebih Ke Detail Ini Pak Komparasi Kenapa Ada K3 Umum Kenapa Ada K3 Pelabuhan Mana Yang Tidak Dibelajari K3 Umum Mungkin Kita Kupas Disini Mungkin Lebih Mengenas Seperti Itu Pak Yudi Ya Pak Mungkin Nambahkan Ke Parijal Tadi Parijal Bilang Kalau Kita Ada Pekerjaan Tidak Aman Kita Stop Itu Setuju Pak Tapi Namanya Stop Itu Dengan Ilmunya Pak Mungkin Kalau Misalkan Itu Keren Oh Tidak Aman Menurut Kita Tapi Menurut Peraturan Menurut Ilmu Itu Aman Kita Tidak Bisa Kayak Itu Jadi Semua Dengan Ilmunya Ya Pak Menurut Peraturan Pelabuhan Keren Seperti Ini Lain Mungkin Dengan Keren Dara Jadi Semua Kita Nyotok Pekerjaan Segala Macam Yang Tidak Aman Itu Ilmunya Apa Dasarnya Apa Tidak Bisa Asumsi Sendiri Itu Mungkin Yang Saya Sampaikan Ya Mungkin Saya Nambahkan Saya Menarik Apa Yulang Pak Yudi Tadi Pak Yudi Sepertinya Mengenal Pengalaman Pak Yudi Terkait Saya Pak Yudi Di Bumuri Wenang Oleh Keusahaan Saya Juga Begitu Pak Yudi Saya Mungkin Kalau Saya Sudah 7 Tahun Masuk 8 Tahun Memegang Pelabuhan Dan Secara Umum Safety Yang Kita Miliki Seperti Apa Pak Rijal Bilang Tadi Kita Sudah Melengkapi Diri Kita Kita Memahami Aspek 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 Safety Secara Umum Meskipun Saya Haru Akui Di Sini Saya Belum Dapat K3 Umum Itu Belum Ada Tapi Saya Heran Juga Pelabuhan Saya 8 Tahun Nah Ini Memang Keseharian Apa Yang Kita Lakukan Saya Sepakat Dengan Pak Yudi Tadi Bahwa Itu Adalah Ada WN Kita Ketika Kita Bekerja Di Situasi Di Lapangan Di Kelabuhan Khususnya Apakah Itu Aspek Aspek Safety Itu Adalah Menjadi Priority Yang Perlu Kita Kontrol Monitor Ya Benar Pak Memang Kita Memang Kita Betul Harus Ada Yang Sepertifikasi Ini Sehingga Punya Wenang Dalam Konteks Kita Harus Mengatakan Tidak Atau Boleh Dalam Konteks Sekarang Sebagai Katakanlah Saya Sebagai Operation Di Bawah Kita Itu Adalah Kewajiban Saya Untuk Mengatakan Tidak Aman Tidak Boleh Tapi Ini Yang Kita Harapkan Sekarang Ada Satu Hal Yang Diharapkan Kita Dari Teminim Ini Adalah Satu Semacam Yang Mungkin Seperti Apa Teman-teman Bilang Tadi Dalam Prakteknya Pak Yudi Seperti Apa Pak Yudi Bilang Itu Memang Dilakukan Kita Lakukan Meski Tanpa Saya Bilang Tadi Kita Tidak Direngkapi Sertifikasi Apa Ini Ini Ya Contohnya Saya Gitu Pak Saya Tidak Memiliki K3 Umum Saya Tidak Memiliki Apa-apa Dalam hal Keselamatan Hanya Mungkin Pengalaman Hanya Mungkin Turunan Saya Dari Mantan Bos Saya Itu Saya Dilengkapi Dengan Safety Safety Yang Saya Punya Sehingga Saya Dipercayakan Pegang Pelabuhan Dan Sekarang Saya Ada Dua Tahun Saya Pegang PPSO Dari KSB Skud Yang Ada Yang Sudah Berlaku Di Tempat Kita Di Satu Sisi K3 Yang Kaitannya Khusus Kepelabunan Saya Mencari-cari Enggak Saya Dapeti Saya Sebenarnya Iri Dengan Pak Rijal Senior Saya Di Pelabuhan Saya Dalam Pengalaman Safety Sementara Saya Tidak Saya Pikir Ini Kesempatan Kita Untuk Kita Ambil K3 Kepelabunan Mungkin Begitu Pak Ini Garis Garis Yang Boleh Saya Sampaikan Spirit Kita Duduk Ketika Dibayu Baik Baik Terima kasih Banyak Diskusi Dan Pertanyaan Setermasukannya Mungkin Pertama Tentang Dasar Hukum Untuk Bertindak Tadi Hukum Untuk Bertindak Sebagai Safety Officer Di Alhamdulillah Kalau Bapak-Bapak Yang Sudah Memiliki Ahli Ketiga Umum Seingat Saya Ahli Ketiga Umum Itu Ini Secara Kewenangan Karena Ada Kewenangannya Dan Surat Penunjukannya Itu Itu Berlaku Untuk Bekerja Di Darat Air Dan Udara Artinya Ahli Ketiga Umum Kenapa Dia Disuluk Umum Dia Mencakup Juga Bagian-bagian Pekerjaan Di Media Pekerja Yang Tiga Tadi Yaitu Di Darat Air Dan Udara Dan Apabila Dalam Penilaiannya Terjadi Hal-hal Yang Memang Perlu Didentikan Di Stop Atau Direktisi Itu Seorang Ahli Ketiga Dalam Adanya Ahli Ketiga Umum Berhak Untuk Mengertikannya Nah Pertanyaannya Ini Apa Yang Spesifik Di Ahli Ketiga Pengaruhan Dibanding Dengan Ahli Ketiga Umum Kenyir Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Sebenarnya Yang Namanya Ahli Ketiga Sertifikasi Ahli Itu Terpentingnya Bukan Saja Artinya Dia Berkompeten Di dalam Kegiatan Kegiatan Ketiga Dimanapun Kegiatan Ketiga Tapi Yang Terpentingnya Adalah Dengan Kompetensi Yang Dia Miliki Itu Dia Punya Kewajiban Tanda Kutip Ya Pak Ya Bukan Hanya Kewenangan Tapi Kewajiban Untuk Menjaga Keselamatan Dan Kesehatan Dari Para Timnya Dan Temu-teman Yang Dapat Kerjanya Nah Sekarang Apakah Kalau kita Tidak Mengantungi Ahli Ketiga Pelabuhan Atau Mungkin Nanti Dengan Penjelasan Pak Wahyu Dan Penyelenggara Apakah Itu Bisa Menjadi Dasar Hukum Yang Kuat Kita Melakukan Tindakan Tindakan Sebagai Safety 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 Officer Lampuan Seperti Saya Sampaikan Kak Sertifikasi Ataupun Surat Penunyukan Itu Itu Berlakunya Di Perusahaan Kita Sebagai Dasar Bagi Manajemen Untuk Memilih Kita Atau Menetapkan Kita Sebagai Safety Officer Artinya Kalau Tidak Ada Penetapan Fungsi Kita Oleh Manajemen Kita Di Perusahaan Memang Agak Susah Kita Tindak Meskipun Kita Mengantungi Banyak Certifikasi Misalnya Saya Juga Punya Certifikasi PPSO Tetapi Kalau Saya Tidak Ditetapkan Oleh Manajemen Itu Sebagai PPSO Tentulah Kewenangan PPSO Ada Di Personal Yang Memiliki SKI Pun Nah Dalam Hal Ini Berbeda Yang Selesai Oleh Pak Gustaf Tadi Misalnya Seandainya Pun Kita Tidak Memiliki Sertifikasi Tetapi Manajemen Menetapkan Kita Memiliki Kewenangan Untuk Itu Kita Bisa Melakukan Itu Kesulitannya Adalah Kita Tentu Perlu Mengumpulkan Dulu Kompetensi Kompetensi Yang Kita Perlukan Untuk Melaksanakan Tugas Kita Itu Nah Kalau Pengalaman Saya Pak Saya Terbalik Dulu Saya Ditetapkan Dulu Sebagai Safety Officer Dengan Itu Saya Ngomong Kemana Jemen Pak Kalau Saya Punya Kewajiban Kewajiban Sebagai Safety Officer Saya Minta Saya Diberikan Izin Untuk Mendapatkan Sertifikasi Ini Kalau Enggak Saya Enggak Bisa Melaksanakan Tugas Saya Pak Kan Begitu Nah Ada Juga Pengalaman Di Teman Teman Mereka Mengikuti Dulu Sertifikasi Atau Keahlian Khususus Dengan Berbekal Sertifikasi Itu Mereka Ngomong Keman Jemen Pak Saya Punya Ini Loh Pak Tempatkan Di Tempat CP Officer Jadi Bagi Bapak Bapak Yang Sudah Memiliki Sertifikasi Ahli K3 Itu Dengan Sendirinya Sesuai Dengan SK Di Dalam Ahli K3 Itu Pak Bapak Berhak Melakukan Tindakan Apapun Menurut Penilaian Bapak Yang Harus Dihentikan Karena Membahayakan Keselamatan Dan Kesehatan Jadi Tapi Yang Terpenting Bagi Saya Menurut Saya Kewenangan Kita Dapatkan Kalau Kita Diberikan Kewenangan Itu Siapa Yang Berhak Memberikan Kewenangan Kepada Kita Sebagai Sertif Officer Tentulah Pimpinan Pemusahaan Karena Sertif Officer Kan Hanya Bisa Melakukan Kewenangan Kewenangannya Di tempat Dia Bekerja Makanya SK Ahli Ketiga Umur Kita Itu Akan Tidak Berlaku Kalau Kita Sudah Tidak Bekerja Lagi Di Pelabuhan Yang Disebut Itu Kalau Sertifikatinya Mesti Berlaku Tapi Kewenangannya Atau Surat Kewenangannya Itu Hanya Berlaku Pada Saat Kita Bekerja Di Tempat Kita Bekerja Awal Itu Jadi Kalau Saran Saya Kepada Bapak Bapak Dasar Hukum Bagi Kita Untuk Melakukan Tindakan Sebagai Officer Di Perusahaan Tempat Kita Bekerja Yang Terpenting Adalah SK Dari Pimpinan Kita Atau Dari Direktur Kita Baru Dengan Jalan Itu Kalau Seandainya Kita Belum Mendapatkan Kompetensinya Kita Bisa Meminta Kepada Perusahaan Kita Saya Harus Ikut Ini Pak Nah Perbedaan Ahli K3 Pelabuhan Ini Dua Duanya Ahli K3 Cuma Untuk Pelabuhan Ini Kita Lebih Menjurus Kepada Potensi Potensi Bahaya Antipasi Antipasi Bahaya Maupun Peseduk Peseduk Ketiga Yang Berlaku Di Pelabuhan Karena Kalau Antipasi Ketiga Memang Cara Umum Membicara Tentang Lebih Banyak Kepada Industri Dan Yang Non Pelabuhan Mungkin Mungkin Bisa Ditambah Ya Pak Tadi Dapat Info Dari Training Ini Juga Sudah Bekerjasama Dengan Kemenaker Nanti Memang Ada Diketahui Oleh Kemenaker Dalam Sertifikat Yang Akan Diberikan Mungkin Nanti Penjelasannya Akan Di Infokan Oleh Pak Wahyono Ya Secara Secara Detail Cuman Tadi Dalam Sertifikat Kami Sudah Bekerjasama Dengan Kemenaker Mungkin Itu Infonya Pak Wahyu Sebelumnya Sudah 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 Memang Kita Lihat Contoh Sertifikatnya Pak Nanti Akan Kami Kirimkan Ya Pak Untuk Ini Contohnya Halo Pak Ya Pak Kami Tunggu Seperti Dijelaskan Sebelum-sebelumnya Kita Ingin Mempunyai Ilmu Ilmu Di pelabuhan Yang berdasarkan Ketentuan Yang ada Di pemerintah Sehingga Tidak Kita Tidak Berseberangan Atau kita Tidak Menyalahi Aturan Pemerintah Itu Yang Paling Utamanya Pak Di Ahli K3 Umum Tetapi Seperti Yang saya Biang Tadi Di Ahli K3 Umum Itu Tidak Ada Mengenai Pelabuhan Ya Sekali lagi Di Ahli K3 Umum Itu Tidak Ada Mengenai Pelabuhan Memang tidak ada Pak Yudi Tadi Bahwa Darat Laut Udara Memang Itu Di Luang Lingku Pekerjaan Pak Darat Laut Udara Tapi Di Ahli K3 Umum Mengenai Pelabuhan Itu Tidak Ada Makanya Disini Kami Meminta Ke perusahaan Kami Untuk Mengirim Kami Mengikuti Pelatihan Ahli K3 Pelabuhan Seperti Itu Alasan Kami Melayu Baik Baik Mungkin Lanjut Artinya Tentang K3 Pelabuhan Spesifikasi Lebih Ke Pelabuhan Yang Diminta Memang Kita Masih Dasar K3 Masih General Ternyata Kan Bapak Ini Sudah Hakam Semua Dasar K3 Ya Gak Usah Terlalu Berpanjang Panjang Begitulah Maksudnya Pak Kita Lebih Spesifik Pelabuhan Makanya Saya Sampaikan Tadi Yang Membedakan Antara K3 Pelabuhan Dengan Non Pelabuhan Ini Adalah Dimana Di Pelabuhan Ini Peralatan Peralatan Yang Digunakan Sumber Sumber Bahaya Dan Potensi Potensi Bahaya Yang Terjadi Itu Lebih Spesifik Atau Lebih Berbeda Dibanding Dengan Yang Non Pelabuhan Makanya Di Yang Kolom Yang Saya Sampaikan Ini Pak Bahayanya Itu Sama Di Semua Tempat Kan Ada Bahaya Biologi Ada Bahaya Mekanis Segala Macem Cuma Di Kolom Yang Kosong Ya Inilah Yang Kita Speksifikan Kalau Di Pelabuhan Yang Seperti Apa Jadi Saya Sebenarnya Lebih Banyak Tadi Mencoba Mencontohkan Jenis Bahaya Segala Macemnya Sama Karena Kita Kan Masih Dalam Tataran Dasar Ketiga Bagaimana Kita Mengidentifikasikan Bahaya Di Tempat Kerja Kita Nah Apa Si Bahaya Bahaya Dirungi Di Pelabuhan Bahaya Mekanis Di Pelabuhan Saya Lebih Masuk Kalau Tadi Pak Kalau Tentang Pertanyaan Tentang Dasar Dasar Hukum Tadi Sudah Bisa Dijawab Baik Pikir Pak Ternyata Nanti Akan Ada Sertifikasi Untuk Ahli Ketiga Pelabuhan Dan Penyelenggara Sudah Menyelenggarakan Ini Sebelumnya Dan Sudah Ada Sertifikasi Tersebut Sudah Terjawab Mengenai Apa Yang khusus Dari Sertifikasi Ahli Ketiga Pelabuhan Ini Kalau Kalau Itu Kalau Itu Sudah Sudah Jawab Kita Bisa Masuk Kepada Contoh-contoh Yang Spesifik Ini Begitu Pak Saya Lanjut Sebentar Baik Pak Baik Pak Tadi Bahaya Biologi Di Pelabuhan Saya Sampaikan Ada Bagian-bagian Yang Perlu Kita Waspadai Terutama Adalah Memang Dari Salah Satu Contoh Yang Spesifik Tentang Adanya Sertifikat Debas Tikus Itu Kalau Di Pelabuhan Yang Kedua Yang Memang Dari Muatannya Sendiri Sebelum Barang Itu Dibongkar Atau Dibuat Di Pelabuhan Itu Memang Sudah Ada Surat Clear Dari Karantina Baik Dari Karantina Tergantung Barangnya Itu Apakah Misalnya Kalau dulu kita Pernah Bongkar Kacang Kedule Itu Yang Mengeluarkan Surat Clear Itu Adalah Dari Karantina Tumbuhan Tapi Tapi Kalau Kita Membongkar Misalnya Karena Juga Bongkar Sapi Sapi Dari Australi Itu Yang Mengeluarkannya Adalah Karantina Dari Karantina Hewan Dan Di Masa Pandemi Begini Karantina Malah Ditambahkan Dengan Memeriksa Seluruh Awak Kapal Itu Dengan Pemeriksaan Rapid Apakah Mereka Non-reaktif Terhadap COVID-19 Contoh Perlakuan Perlakuan Spesifik Di Pelabuhan Yang Mungkin Kita Tidak Temuin Itu Di Yang Non-pelabuhan Dan Dimana Kira-kira Itu Dilakukan Kalau Memang Karantina Memerlukan Sebelum Kapal Sanda Pada Saat Kapal Berlabuh Di Tengah Laut Pihak Karantina Akan Datang Kesana Akan Naik Ke Kapal Dengan Dengan Ditemani Oleh Agen Kapal Dan Mereka Menangkan Tugasnya Setelah Dinyatakan Clear Baru Disitu Apakah Mereka Boleh Sandar Atau Tidak Dan Memang Itu Karantina Yang Menang Menang Tidak Tidak Dari Departemen Kesehatan Nah Untuk Selanjutnya Pada Saat Mereka Sudah Sandar Maaf Pak Yudi Maaf Gimana Pak Kalau Kita Solat Ashar Sebentar Pak Untuk 15 Minit Oke Baik Pak Terima kasih Pak Ya maaf Pak Gimana Pak Saya Yang meminta Pak Untuk Solat Ashar Pak 15 Menit Oke Bapak Oke Pak Oke Terima kasih Pak Yudi Terima kasih Kita Solat Ashar 15 Menit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Ya Selamat Tiang Selamat Sore Boleh Nih Halo Ya Ya Saya Saya Biar 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 Ya Ya Saya Saya Biar 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 Betul Betul Yuk Yuk Ya Baik Baik Ya Ya Lyle Terima kasih. 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 Ya, izin Pak, saya, saya, maaf Pak, saya enggak, enggak ada naik Pak Pak, saya luluskan mungkin apa Pak Uthman yang tempat jawab telepon Pak Pak semalam. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Ya, ya. 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 Baik Pak Emang diperlukan pengaman itu Pak Kalau nanti Ya itu bahan yang cocok untuk di situ Pak Ya biar dia gak bisa melimpas ke bawah itu gitu Pak Kalau untuk deriving Memang gak ada Pak Penyelaman itu sertifikatnya khusus Pak Halo Pak Halo Ya kalau untuk diving belum punya kita Pak Yang sertifikat diving Pak Belum punya Pak Kalau kita yang untuk diving Pak Diving gak punya Pak Katodik Baik Pak ini udah 2 tahun memang Pak Sejak pemeriksaan terakhirnya Pak Baik Pak Coba kita Minta Timas bikin ini Pak ya Penawaran Pak ya Sudah Baik Pak Enggak lah Enggak lah nanti kita naik bulan sama dia Ya udah lama baik kemudian Pak Betul Pak Betul Pak Baik Pak Itu Timas juga bagus Pak Kalau mau bikin hukumkan Pak Pengalaman mereka Ada yang dibatang satu lagi Baik Baik Pak Ya Pak Itu nama yang untuk ini Pak Untuk tongkang ini Pak Ya baik Baik Pak Baik siap Siap Sebenarnya bisa kita bikin floating JP Segerhana aja Pak Di tempat yang kita udah susun bordas itu Pak Enggak Pak Kita bikin floating Pak Sehingga nanti kita bisa membaatkan yang panjang yang ada di kita ini Pak Bukan yang baru Pak ya Tapi yang ada yang bekas dulu Pak Nanti saya bikin gambarnya dulu dengan Pak Usman Saya kirim ke Bapak ya Pak Iya Iya Pak Sama kan security kan memang ini udah kurang banget nih Pak Cuma 4 orang kita punya sekarang Itu yang kru Pak ya Yang kru dongkang atas kru speedwood Iya 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 Yeah Bih 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 Terima kasih. 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 Itu lho Pak yang buat speedbook kita Mesti bisa dimanfaatkan Ya betul Pak Untuk patroli perairannya Iya 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 Begba Begba Ya katanya disitu tuh airnya panas Pak Karena ada buangan air dari Industrinya itu Jadi ikannya tuh gak banyak disitu Pak Nah jadi kondisi perairannya tuh Memang karena ada Kan ada buangan air dari pabrik Itu Pak Jadi memang Ikannya gak sebanyak di tempat kita Di tempat kita ini memang ikannya tuh Dari permukaannya apa Pak Tiapkan Renang-renang itu Cuma itu gak Alasan mereka kesinilah Pak Jaring itu dulu deh kita pinta Kalau mereka sampai melanggar jaring kan Kan jelas itu salah Kita bikin batas dulu Pak Ya ini PR-PR saya Pak Maaf Maaf Saya yang telah Mungkin kita mulai dari Dari itu Pak Tempat perlintasan dulu Pak Yang di Yang kita Pak Biar-biar gak masuk ke bawah JT dulu Iya Iya Pak Pak Wayu Iya Pak Kurang satu menit ini Iya Pak Sebentar Pak Mungkin gak sadar tuh Pak Yudi Speakernya masih nyala Iya Dengarin orang banyak Baik Pak Bye-bye Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa, sedikit lagi itu nanti kan ada hari kedua saya lebih fokus ke pelabuhan nanti. Ini kan tadi kita selesaikan. Berapa Pak? 10 menit lagi ya? Saya lempar ke peserta, apakah mau dilanjutkan atau materi hari ini dilanjutkan di besok hari gitu? Mungkin bisa dilempar ke peserta Pak. Bapak-bapak, Pak Rizal, Pak Pertawan, Pak Rustom, Pak Aset, gimana Pak? Besok aja Pak? Iya maaf, mohon maaf tadi saya terlanjur terima telepon susah memutusnya gitu loh Pak-bapak. Bisa besok aja Pak, kita lanjutkan lagi Pak. Oke. Besok itu besok selasa Pak Wahyu atau hari Kamis? Besok ya? Besok Pak, iya. Besok baik Pak, di jam yang sama, 13.30. 13 Pak, 13.30 ya? Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Rustom, Pak Aset, Pak Purnawan, Pak Rizal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama Pak. Mungkin saya akan memberi pengumuman sebentar Pak. Iya, silakan Pak. Pak untuk materi hari ini akan kami kirim ke Bapak semua via email dan untuk materi besok Pak Yudi akan kami kirim juga. Jadi Bapak-bapak akan bisa, bagaimana Pak? Biar Bapak-bapak bisa membaca materi berikutnya bagaimana Pak Yudi? Setuju. Saya setuju sih. Lebih bagus Pak. Setuju Pak Wahyu. Jadi lebih interaktif, lebih menarik. Kita lebih banyak sharing, banyak-banyak lain ladang, lain belalang. Katanya begitu kan ya? Betul. Bagaimana Pak Yudi apakah bisa dikirim nanti materi berikutnya? Jadi mereka juga sudah membaca untuk materi berikutnya. Bisa, insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan atas... Pak Wahyu? Iya Pak. Saya tanya sebelumnya Pak. Boleh Pak. Yang terkait tadi Bapak sampaikan Pak dengan sertifikasi. Oh baik-baik Pak. Apakah setelah training ini, kami akan mengikuti sertifikasi lagi? Atau kan training ini sudah termasuk sertifikasi K3 tersebut ya Pak? Sudah Pak, ahli pembinaan Pak. Oh oke, terima kasih Pak Pak. Nanti Bapak mungkin bisa berdiskusi dengan manajemen karena memang kami sudah melakukan training 2016 dan rutin Pak sebenarnya. Memang setiap sertifikat yang kami keluarkan sudah diketahui oleh kemenaker. Jadi nanti di situ ada pembinaan ahli K3 muda pelabuhan di dalam halnya. Mungkin saya tidak bisa memberikan, menampilkan karena terkait dengan tala tangan ya Pak ya. Mungkin akhirnya nanti akan kami kirim Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama semuanya. Terima kasih atas peradanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Kami tutup acaranya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.